Sementara itu, empat bocah di Lebak, Banten tega menganiaya orang dengan gangguan jiwa hingga tewas. Menganiayaan terjadi setelah salah satu pelaku mengaku dendam, karena korban sempat melempar batu dan mengenai sepeda motor miliknya. Eee, ini nih, Mila nggak mau jadi saksi ya, cuma menemukan doang, masalah Allah. Warga Desa Bayang Barat, Kabupaten Lebak, Banten, geger. Dengan penemuan jasad laki-laki yang ditemukan tanpa identitas. Saat ditemukan, kaki dan tangan terikat tali tambang dan sekujur tubuh mengalami luka bakar. Warga langsung melaporkan petugas kepolisian. Diketahui korban merupakan orang dengan gangguan jiwa. Setelah serangkaian penyelidikan, petugas menangkap empat orang tersangka. Mirisnya, keempat pelaku ternyata masih di bawah umur. Bahkan dua pelaku masih duduk di bangku sekolah dasar. Para pelaku pengadayaan korban secara berulang. Puncaknya, pelaku mengikat tangan dan kaki korban menggunakan tali tambang. Lalu dibawa ke lokasi kejadian dan dianiaya menggunakan batu. Tidak hanya itu, tubuh korban kemudian disiram bensin dan dibakar. Pengakuan salah satu pelaku, penganiayaan berujung pembunuhan terjadi karena mereka kesal dan dendam. Korban pernah melempar menggunakan batu ke salah satu pelaku dan mengenai motor pelaku. Para pelaku melakukan pengadayaan secara bersama-sama dengan menggunakan batu dan tali. Dengan memukul korban berulang-ulang kali, puncaknya korban ini yang merupakan ODGJ diseret ke TKP menggunakan tali dan memukulnya kembali dan membakar. Tindakan sadis keempat anak ini menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah. Pendidikan yang menyiasat penguatan karakter anak harus ditingkatkan. Nah, ini juga menjadi satu PR dan renangan kita ke depan. Bagaimana tadi itu mengwujudkan pendidikan yang berkarakter kan. Salah satunya, kan kita sudah ada PRDak Rondok Pusantren, kita ada PRDak Maghrib Mengaji, kita juga ada PRDak Masa Sardinia. Semoga ini bisa menjadi penguatan karakter bagi anak-anak kita. Sehingga tadi itu kriminalitas kita juga bisa kita tekan, apalagi ini di usia-usia remaja kan. Keempat pelaku berada di Polres Lebak untuk melanjutkan pemeriksaan. Polisi juga berencana akan melibatkan psikolog untuk mengecek kejiwaan pelaku. Iman Santosa melaporkan untuk NET.